Pelur usai menjadi sasaran amuk masa, polisi sempat kewalahan mengevakuasi pelaku, lantaran masa berusaha kembali menghakiminya. Sebab ketegangan, seorang warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikeroyok sejumlah orang hingga dewas. Diduga kasus berawal dari rebutan salah satu lahan parkir di kawasan Katapang. Asikoboy seorang oknum polisi terhadap warga di Sedeorjo, Jawa Timur langsung direspon pihak forestabes Surabaya. Diduga oknum polisi tersebut mengendarai mobil di permukiman dalam kecepatan tinggi karena istrinya akan melahirkan. Ratusan anggota perguruan silat Pagar Nusa menggeruduk kantor Polsek Mojo Agung di Kabupaten Jumbang, Jawa Timur. Masa menuntut agar polisi segera menangkap dan memproses hukum pelaku penganiayaan terhadap rekan mereka. Gara-gara melaju dengan kecepatan tinggi sebuah truk terjun ke Pariti Jalan Raya Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Empat penumpang truk sempat melompat namun supir terjepit badan truk dan mengalami luka serius. Ulah petugas truk penyedot tinja yang membuang limbah keselokan di kawasan Matraman Jakarta viral di media sosial. Pemprov DKI Jakarta langsung menindak pelaku dengan memberikan sanksi tenda sebesar 500 ribu rupiah. Puluhan calon peserta haji mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Banten menanyakan kepastian berangkat ke Tanah Suci. Namun calon peserta haji harus kecewa karena tahun ini batal berharji setelah pemerintah Arab Saudi membatasi kuota haji asal Indonesia. Mencicipi menu unik ayam cadojo yang hanya ada di Yogyakarta. Yang ragam masakan di Yogyakarta bagaikan surga bagi para pecinta kuliner. Salah satunya menu unik ayam cadojo. Memiliki rasa asam, pedas, dan gurih, menu olahan ayam tepung berkuah yang cuma ada di Yogyakarta ini dijamin membuat ketagihan. Pemirsa PT Global Media.com TBK resmi menambah jaminan suku kicara berupa saham emiten di PT MSC Digital Entertainment TBK atau MSIN. Penambahan jaminan suku kicara ini disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang suku kicara atau RUPSI. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saya Rini Arumsari, selamat malam dan sampai jumpa.